Halo, saya akan membacakan cerpen berjudul Lintah, karya Jainar Maisa Ayu. Ibu saya memelihara seekor lintah. Lintah itu dibuatkan sebuah kandang yang mirip seperti rumah boneka berlantai dua. Lengkap dengan kamar tidur, ruang makan, ruang tamu, dan kamar mandi, dan ditempatkan tempat di sebelah kamar ibu. Saya selalu merengek kepada ibu untuk memelihara hewan lain. Namun, ibu bersikeras memelihara lintah itu dan mempertahankannya sebagai hewan peliharaan tunggal di rumah kami. Saya penyayang binatang, namun saya sangat benci kepada lintah. Lintah tidak pernah puas atas apa yang dimilikinya. Begitu juga dengan rumah pribadi istimewa. Sepulah sekolah, sering saya temui lintah itu duduk di ruang sofa tamu kami. Kadang ia mengganggu saya ketika sedang menonton televisi dengan mengganti saluran seenak hati. Bahkan, ia sering kedapatan sedang pulas tertidur di atas tempat tidur saya dan tentunya membuat saya mengurungkan niat untuk beristirahat. Bahkan, ia sering kedapatan sedang pulas tertidur di atas tempat tidur saya dan tentunya membuat saya mengurungkan niat untuk beristirahat. Dari hari ke hari, kebencian saya memuncak. Sudah lebih enam bulan lintah itu tinggal bersama kami dan tabiatnya bertambah hari semakin kurang ajar. Pada suatu hari, saya mengadu kepada ibu bahwa saya sulit beristirahat karena lintah itu sering meniduri tempat tidur saya. Di luar dugaan, ibu membela lintah ketimbang saya. Ia mengatakan bahwa saya melebih-lebihkan. Ibu tidak percaya semua pengaduan yang saya utarakan. Yah, lintah ini memang sangat pandai menarik hati ibu. Setiap ibu pulang kerja, lintah duduk mandis di dalam rumahnya. Lalu, ibu akan mengecupnya mesra dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Entah apa yang mereka lakukan di sana. Saya hanya mendengar sayup-sayup suara ibu tertawa. Kadang hening tanpa satu suara. Namun pernah juga, saya mendengar desahan nafas ibu dan lintah berbaur jadi satu. Pada suatu hari minggu, keingin tahuan saya mendesak kuat. Saya mengintip dari selat-selat tira yang sedikit terbuka ke dalam kamar ibu. Dan saya sangat kaget. Melihat seekor ular yang merah menyala. Lidahnya menyulur keluar. Dan liurnya menetes ke bawah. Saya sangat jisih melihatnya. Namun, ibu dengan rakusnya menelan habis selur ular besar itu tanpa menyisakan satu tetes pun. Yang lebih mencengangkan lagi, ular itu berangsur-angsur mengecil. Saya tidak bisa membayangkan sebelumnya bila ular itu tidak lain adalah lintah. Hubungan ibu dan lintah semakin erat saja. Kalau dulu, ibu hanya mengeluarkan lintah dari rumahnya dan membawanya ke dalam kamar. Sekarang, ibu membawanya kemana-mana. Bila kami makan bersama, lintah itu ditaruhnya di atas kepala. Dan berubah menjadi ular-ular kecil retak terhingga banyaknya. Setiap ibu menyendok satu suap nasi ke dalam mulutnya, tidak lupa, ibu meleparkan sedikit makanan ke atas kepalanya. Dan, ular-ular itu berebutan dengan rakus di sana. Tentu saja, saya memuang dengan pemandangan ini. Namun, ibu tidak mau mengerti. Kalau saya tidak kuasa lagi menghabiskan makanan yang masih tersisa, ibu akan memaki dan memaksa saya untuk menuntaskan. Saya dapat melihat, mata ular-ular itu lebih menyala melihat penderitaan saya. Saya dapat melihat, mereka tertawa tanpa suara. Bila kami sedang menonton televisi, lintah itu tertidur di atas pangkuan ibu. Rengkurannya sangat mengganggu dan bau tidak sedap menyergap sisi ruangan itu. Bila ada acara musik di televisi, lintah langsung terbangun dan ibu akan memindahkannya kembali ke atas kepalanya. Lalu, lintah akan kembali berubah menjadi ular-ular kecil dan menari gembira. Saya pernah mencoba pura-pura terganggu nyamuk dan menyemprotkan obat serangga ke seluruh ruangan dengan harapan racun serangga itu dapat membunuh lintah. Tapi, ibu langsung melompat dari duduknya dan menempeleng muka saya. Dan mata lintah kelihatan benar-benar tertawa. Akhir-akhir ini, ibu lebih sering tinggal di rumah. Ibu memang bukan bekerja tetap. Ibu adalah seorang penyanyi yang tentu saja tidak tentu jadwal kerjanya. Kadang ibu kerja pagi sekali dan tiba larut malam. Kadang ibu pergi sore hari dan baru kembali siang hari. Sering juga berhari-hari ibu tidak pulang bila mendapat tawaran menyanyi di luar kota. Kalau dulu, saya sering merindukan kehadiran ibu. Sekarang saya sangat mengharapkan ibu tidak pernah kembali. Saya sudah muak melihat kedekatan ibu dengan lintah. Bila ibu pergi, saya merasa tenang karena ibu sudah mulai membawa lintah itu kemana-mana. Saya pernah melihat ibu di televisi menyanyi dengan lintah yang sudah berubah menjadi ular-ular kecil di atas kepalanya dan menari-nari. Saya pernah membaca di surat kabar bahwa ibu sudah diberi julukan penyanyi Medusa. Memang banyak sekali tawaran mengalir sesudahnya dan ini membuat ibu semakin sayang kepada lintah. Mungkin karena ibu sudah demikian terkenal, ibu menjadi pilih-pilih tawaran dan inilah yang membuat ibu lebih sering berada di rumah. Ekonomi kami pun membaik. Kami jadi sering pergi jalan-jalan. Ibu membelikan saya berbagai macam barang yang tidak ingin saya punyai. Saya hanya ingin ibu berpisah dengan lintah. Mungkin barang-barangnya ibu belikan untuk saya semata-mata rayuan supaya saya tidak lagi membicarakan lintah. Di luar rumah, bila kami sedang berjalan-jalan, ibu tidak menaruh lintah di atas kepalanya. Ibu menaruh lintah di dalam kantung supaya tidak ada yang mengenali ibu yang sudah berubah menjadi selebriti. Sering, lintah lecik itu diam-diam membela dirinya menjadi dua. Dan seekor menyelinap masuk ke dalam kantung saya tanpa sepengetahuan ibu. Saya tidak berani mengadu. Takut ibu marah seperti dulu. Sesekali, saya melihat ibu memasukkan tangannya ke dalam kantung untuk memeriksa keberadaan lintah. Dan, alangkah puas mukanya bila tangannya bersentuhan dengan tubuh lintah. Beberapa kali berhasil membelah diri tanpa sepengetahuan ibu. Lintah makin menjadi-jadi. Ia lalu membelah dirinya menjadi tiga, empat, bahkan lima. Dan, kali ini sudah tidak lagi menyelinap dalam kantung saya. Ia menyelinap ke bawah baju saya. Yang satu, menyelinap ke pinggang saya. Yang satunya lagi, ke perut saya. Dan mereka, berputar-putar sesuka hati, menjelajahi tubuh saya sambil mengisap di darah saya. Saya semakin membenci lintah. Dan saya, mulai membenci ibu. Hari itu terik matahari begitu menyengat. Seragam sekolah saya basah oleh peluh yang tidak kunjung berhenti menetes. Sesekali saya rasakan, perih, saat setitik peluh jatuh tepat pada luka-luka bekas gigitan lintah. Namun penat dan perih, mendadak hilang, setibanya saya di rumah. Saya sangat bahagia mendapatkan mobil ibu tidak ada. Saya masuk melalui ruang tamu yang kosong tanpa mereka. Saya mendengar rumah lintah yang rapi tak terjamah. Saya masuk dalam kamar renggang dan kembali bahagia bersemayam di dalam dada. Saya membuka pintu kamar ibu. Bau wangi menyergap hidung saya, menyergap kerinduan, menyergap perasaan. Saya melangkah masuk, memutar kunci, dan merubahkan diri di atas tempat titut ibu sambil memandang lukisan kami berdua yang terpampang di atasnya. Apakah semua lukisan keluarga yang menampakkan senyum bahagia hanya alasan diwara, pikir saya. Tiba-tiba, tercium bau yang sangat saya kenal dan begitu saya benci. Tanpa dapat saya hindari, lintah sudah berdiri di depan saya. Lintah itu berubah menjadi ular kobra yang siap mematuk mangsanya. Matanya warna merah saga menyala. Jiwa saya gemetar. Raga saya lumpuh. Ular itu menyergap, melucuti pakaian saya, menjalari satu persatu lekup tubuh saya. Peluma tubuh saya yang belum berbulu dan bersusu dan menari di atasnya, memutahkan liur yang setiap tetesnya berubah menjadi lintah. lintah-lintah yang terus mengisap hingga tubuh mereka jadi merah. Sejak kelam hari itu, hujan deras, suara petir bertalu-talu, seberkas kilat menerangi wajah ibu. Ibu mau bicara padamu, Maha. Saya juga ingin bicara pada ibu. Ibu akan bicara dulu, Maha. Sesudah itu, giliranmu. Kembali petir meledak dan kilatnya memperjelas senyum ibu. Kamu sudah besar. Sudah saatnya, kamu mempunyai adik. Ibu diam menunggu jawaban. Namun saya lebih diam. Ibu mengandung Maha. Dan sebentar lagi, ibu akan menikah. Sudah lama ibu hidup sendiri semenjak ayahmu meninggal. Dan kamu, sudah lama hidup tanpa ayah. Mata saya membeliak lebar. Suara petir tidak lagi terdengar. Siapakah laki-laki berbahagia itu, ibu? Siapakah laki-laki yang akan menjadi ayah saya? Angin membuka tirai jendela. Sekejap cahaya menerangi pengharapan jiwa. Lintah. Angin meredah. Tirai kembali tertutup. Menghadirkan gelap. Menghadirkan sunyi. Jakarta, 4 Juli 1999. 69. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih.